Oke, kayaknya dari yang udah lu lihat di thumbnail, sama judul, sama deskripsi, sama ekspresi muka gue, lu udah pada tau lah ya, ini video isinya apaan. Ya, isinya cuma bacotan gue soal dede lunox doang. Dede lunox ini harus ketika jadiin meta lagi cuy. Jadi sering dipik lagi, sering diband lagi juga. Gue gak tau ya, yang di Epical Glory, yang di rang-rang singa badak, dan kebawahnya ini hero tuh bagaimana. Gue gak tau, soalnya gue juga lagi gak jokin akun bapak gue, gue juga lagi gak deket-deketin cewek. Biasanya kan ada tuh cuy, yang deketin cewek-cewek di Mobile Legends. Ceweknya masih epic gitu kan. Terus si cowok kima ini tuh soal-soal bikin akun kecil, biar bisa mabar sama si cewek ini. Terus si cowoknya bilang, udah kamu teng aja, ntar aku gendong sama mitik. Itu buat cewek-cewek, hati-hati ya kalo lo ketemu cowok-cowok gak jelas kayak gitu, yang soal-soal mau gendong-gendong. Biasanya yang user-user gusion, link gitu-gitu tuh. Hati-hati cuy, bahaya. Ntar lo disuruh kirim-kirim pub lagi. Balik lagi ke dede lunox lagi ya cuy. Iya, intinya yang gue tau, di mitik-mitikan 600 ke atas, yang jelas si dede ini udah mulai sering dipake lagi, atau kalo gak ya di-ban. Dan, ya kenapa si dede lunox ini sering dipake? Alasannya ya, ini hero gak ada otak cuy. Masa hero udah tebel-tebel nih? Badan udah gede, udah sangar kayak preman. Item defense udah banyak kan? Masa diludahin sama dede ini, langsung bocor cuy. Tuh liat tuh, uratot, yang lo tau badannya gedebet, kayak, ya ilah gak usah ditanya kayak punya siapa. Gedebet, cuma diludahin doang, doi langsung kabur cuy. Jadi, sampe sini lo udah nyadar lah ya, kenapa ini hero dipake dan di-ban mulu. Kalo lo belum nyadar juga ya, kita coba sosokan pinter dulu disini cuy. Jadi, menurut buku panduan bermain Mobile Legends edisi ke-34, disini tertulis, kalo pasifnya lunox itu, pas dia lagi ungu, itu cooldown reduction-nya bakal ditukar jadi magic penetration. Dan kalo dia ngeluarin ludah ungunya, damage-nya itu 240 plus 120% total magic power, ditambah 2% magic damage dari total darah lawan. Ya, intinya kalo lo males baca tulisan gue yang bagus ini, intinya adalah, gak usah ban uratot, gak usah ban tante esme, gak usah ban barongsai, intinya, mpik dede lunox. Iya, gitu cuy. Kayak yang lo tau lah, di meta-meta kemarin tuh, meta-meta offliner galak gitu. Offliner yang banyak gaya, offliner tebel, contohnya yang kemarin sering-sering dipikan hero-hero laknat ini cuy. Walaupun beberapa heronya banyak yang di-nerf juga, cuman sampe sekarang masih tetep kepake juga, kalo yang mainnya jago. Dan si dede lunox ini adalah obat dari hero-hero laknat tadi cuy. Jadi kayak, semakin tebel, semakin batu musuh lo, semakin gede darahnya, semakin becek ludahnya lunox. Kayak contohnya Thomas ini. Ini Thomas tebel bet cuy. Kalo dibunuh sama hero-hero biasa susah. Cuman, sama dede lunox ini beda. Diludahin dikit, dia langsung becek doi. Langsung kena mental. Dan kalo lo nanya, ini hero gampang apa gampang, ya gampang cuy. Ini hero, gak kayak cewek PMS lah, gak ribet. Gak usah dibeliin seblak, gak usah disuruh peka-peka, gak jelas. Yang penting, lo tau aja, kapan lo harus pake ungu, kapan lo harus pake kuning. Ini hero biasanya, paling kalo gak jadi support di mid ya, jadi offliner di exp lane atau di gold lane. Kalo lo nanya enak yang mana ya, gue paling suka jadi offliner sih cuy. Ini dede gemes tuh, oh pebet di offlane. Kayak, dia mau ngelawan siapa aja gek kuat cuy. Apalagi kalo lawan hero-hero melee gitu, yang kalo mau ambil minion harus deket-deket dulu. Itu kalo lo pake lunox, enak banget cuy, sumpah ya. Kalo musuh lo, banyak gaya nih, maju-maju mau ngambil minion. Lo ludah-ludahin aja pake ungu lo. Terus kalo misal musuh lo lawan yang lunjak, ya lo ciprat-cipratnya aja pake keringet kuning lo. Karena keringet kuning lo itu, kalo kena kemusuh sama minion, itu bakal nge-regen darah lo gitu cuy. Jadi ya, kalo buat adu jotos, adu pukul-pukul, ini hero gak kalah kuat lah. Dan, kalo misal lo pake lunox offline, terus musuhnya pake hero melee, dan malah kayak lunya yang kalah, berarti ya ada yang salah sama diri lo cuy. Terus kalo misal lo dibacotin, berarti ya salah lo. Itu tadi kalo lawannya hero melee cuy. Kalo lawan heronya range gimana? Kalo musuhnya hero range, ya sama-sama aja sih. Yang penting lo bisa nge-pok musuh lo, nyicil-nyicil gitu, tapi lo bisa jaga jarak juga, jangan banyak gaya gitu. Gak ribet lah cuy, ini hero mainnya gitu-gitu doang. Atau, kalo lo males offline, mau yang support di mid gitu, ya enak-enak aja. Biasanya lunox support tuh gunanya buat nyicil-nyicil tank atau core musuh gitu, biar musuhnya itu gak agresif sama lo. Cuma gue agak kayak kurang gimana gitu cuy, sama lunox supportnya. Soalnya, ini dede lunox tuh kan, CC-nya cuma slow-slow doang tuh. Gak ada stunnya, gak ada knock-up, gak ada ngikat-ngikat, gak ada CC yang gede gitu lah. Jadi kayak buat nge-cover core lo tuh susah. Core lo udah bisa jaga posisi sendiri. Terus juga lunox support nih, susah juga kalo misalnya musuhnya kabur-kaburan. Kayak lo udah ulti, musuhnya malah kabur. Lo dikacangin gitu cuy, itu udah bete banget sih. Makanya biasanya kalo lo mau pake lunox support, itu seenggaknya tank-nya itu tank yang stunnya banyak gitu. Yang seenggaknya ada stunnya lah. Kayak contohnya jauh head, lalu kufur, di grill, itu udah enak banget dikombin sama lunox. Coba kalo tanknya kayak grog, bak silid, itu kalo misalnya musuhnya lewat, ya lewat aja. Orang gak ada yang nyetun kan. Dan yang gue suka sama ini lunox tuh, dia bisa ngebait gitu cuy, bisa mancing-mancing keributan gitu. Doi bisa bikin musuhnya sangit gitu cuy. Lo berdiri aja, musuhnya udah ngebet-bet pengen bunuh lo gitu. Contohnya si Thomas ini nih. Padahal gue ngapa-ngapain ya, cuma berdiri doang gitu. Dia malah sang ebet cuy. Gue yang masuk turret, Doi juga ikutan masuk juga tuh. Abis itu gue pake kuning, yaudah, Doi malah nangis kan. Pokoknya asik lah main di hero, gak gitu-gitu doang cuy. Gue aja kayak, season ini kebanyakan main daddy lunox mulu. Ya, lo cobain aja dah, kalo lo belum ngerasain hero enak. Dan buat lo yang masih di epic-epic, atau legend gitu, yang lunox ini masih sering lepas, lo pake aja cuy. Dan ini hero juga bisa jadi MM juga, kalo udah late game. Dembeja tuh sakit banget kalo itemnya udah jadi. Dan, ini hero mainnya juga kayak MM sebenernya. Lo kudu bisa jaga posisi, gak boleh offside. Kalo lo sering pake MM, lo udah tau lah, gak usah diajarin. Ya, intinya, kenapa lunox bisa jadi anti-meta? Karena ya, kemarin-kemarin metanya itu, meta-meta, offliner tebel gitu. Dan musuhnya juga biasanya pake hero-hero tebel juga. Banyak tebel-tebel gitu lah cuy. Jadi, lunox ini counter banget. Sekarang kita bahas dikit, gimana cara counter si dede gemes ini. Gak mungkin ini hero bakal OP banget, kan mesti ada counternya cuy. Counter yang paling enak kalo lo lawan lunox, adalah lo pake hero-hero lincah cuy. Kayak, contohnya Gushon, Link, Lensetot. Kalo mainnya jago, itu lunox udah kayak, langa-langa doang. Yang penting buat ngelawan si lunox ini tuh, lo bikin si lunox ini tuh kepancing cuy. Terus doang ngeluarin ulti aja gitu. Mau ngeluarin ulti ungu, atau ulti kuning juga bebas. Pokoknya si lunox ini yang penting, kalo udah ngeluarin ulti, itu lunox udah bingung mau ngapain. Kayak misal contohnya gini nih. Ini lunoxnya udah lompat kan, buat ngeluarin dream-dreamnya. Nah, pas udah dua bar ungu kayak gini, ini lunox udah gak punya defense lagi cuy. Kalo dia mau jadiin barnya kuning, itu kayak butuh sekitar 4 detikan gitu lah. Jadi, pas lagi kayak gini, doi tuh gampang banget buat dimatiin. Apalagi sama gushon atau link gitu-gitu yang tinggal lompat-lompat ke belakang. Ya doi cuma bisa ngeliatin doang. Atau contohnya lagi, kayak lo pancing si lunox ini buat ngeluarin kuningnya langsung. Kayak contohnya si lunox cupu ini nih. Ini lunox cupu bet sih. Gue gak tau yang mainin ini siapa. Intinya cupu bet. Lo liat nih. Ini gushon legend trialnya udah kombo kayak biasa ya. Lunoxnya kepancing buat ngeluarin biji kuningnya cuy. Pas kuningnya udah kelar, ya udah doi mau ngapain lagi. Kayak gitu-gitu aja sih kalo counter lunox mah. Pancing aja doi buat ngeluarin ultinya, abis itu terserah mau lo apain. Bebas. Terus juga kelebihan hero-hero lincah buat lawan lunox tuh, dia tuh kan lincah ya cuy. Jadi kalo misal lunox ulti nih, ulti yang dream, dream, dream gitu. Kalo lo lincah, ya lo gak bakal kena. Enaknya gitu sih cuy. Dan si donox ini bakal bete.